Pemirsa terinspirasi dari perlawanan pejuang terhadap penjajah pedagang bakso di Subang, Jawa Parat membuat bakso berbentuk bambu runcing. Siapa sangka bambu runcing tersebut menarik para pelanggan selain bentuknya yang unik juga rasanya yang nikmat. Selain bakso bambu runcing, pedagang juga menjual bakso pola setan yang ekstra pedas. Bambu Runcing menarik peminat para pelanggan. Bahkan penjualan baksonya pun sangat meningkat. Bakso bambu runcing dibuat karena terinspirasi dengan perlawanan pejuang saat melawan penjajahan. Ide bakso bambu runcing muncul saat hari kemerdekaan pada tahun lalu. Bentuk ya sangat menarik sih Pak ya. Dia menyerupai mungkin duplikasi bambu ya juga ada unik dah. Ini spesial enak banget dah. Ini pesan bakso santet. Isinya tadi ada bakso yang kecil dua, ada telurnya, terus daging, ada sambelnya, cabeknya, pokoknya mantep. Rasanya enak, kerasa semuanya gitu. Semuanya kerasa, dagunya kerasa. Kita waktu pas pertama buka itu memperingati pas bulan Agustus. Jadi keingat jam penjajahan dulu gitu, bambu runcing gitu. Jadi ada dari situ. Untungnya itu ada daging, bakso, telur, sama irisan cabai, wortel. Selain bakso bambu runcing, Erna juga menjual bakso bola setan yang ekstra pedas. Di dalam bakso bola setan ini, diisi bakso kecil, telur puyuh, dan banyak cabainya. Untuk menikmati bakso bambu runcing dan bakso bola setan, pelanggan hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 25.000 rupiah per porsinya. Satu porsi bakso dijamin membuat perut Anda semakin kenyang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews, melaporkan.